Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi mencari solusi kleng motor. Intro Pemirsa tim Macam Posek Jambi Selatan kembali menangkap 4 komplotan geng motor dari kelompok sedulur famili. Kempatnya ditangkap dan nyaris diambuk warga perumahan Korem, Talang Bagu, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Intro Keempat pelaku geng motor ini ditangkap di perumahan Korem, Kelorahan Talang Bagu, Kecamatan Palmera pada selasa 27 September 2022 dini hari. Keempatnya ialah MF, RA, JM, dan AB. Para pelaku kelompok geng motor sedulur famili ini ditangkap karena melakukan pengancaman dan meresahkan warga dengan membawa senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita 3 buah senjata tajam sepanjang 1 meter yang sering dibawa pelaku. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, motif pelaku melakukan aksinya hanya untuk gaya-gayaan semata. Saat dijemput orang tuanya, salah satu pelaku menangis sambil memeluk ibunya. Tak hanya itu, pelaku juga sujud di bawah kaki ibunya sambil meminta maaf. Ya, memang kita sekarang melakukan patroli hunting, yaitu di jam-jam kecil setiap hari atau setiap malam perintah dari keempatan. Untuk memberantas kegiatan aksi keemotor yang sudah sangat mungkin meresahkan bagi masyarakat jambi. Kalau diamankan, memang waktu diamankan di komplek perumahan Korem, belakang perumahan Korem, di Talang Paku. Tadi malam. Ini dalam penangkapan ini apa aja yang diamankan di tempat? Diamankan, kita berhasil mengamankan 3 buah senjata tajam di separang. Para pelaku ini diketahui merupakan kelompok sedulur famili yang beranggotakan 14 orang yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Satu resfrim Polresta Jambi kembali menangkap 11 anggota geng motor di Jambi dari dua kelompok berbeda. Dua di antara pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata tajam dan meneror warga. Tim Macan Satres Krim Polresta Jambi kembali menangkap 11 pelaku geng motor dari dua kelompok. Geng Erov dan sedulur famili. Pelaku diamankan saat sedang beraksi. Pelaku rata-rata masih berstatus pelajar SMP dan SMA di kota Jambi. Dari 11 orang yang diamankan, dua orang di antaranya Ilham 19 tahun dan AA 16 tahun. Ditetapkan sebagai tersangka karena kepemilikan senjata tajam berupa satu bilah pedang panjang dan meneror warga. Waka Polresta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan aksi para pelaku sempat viral di media sosial karena meneror warga Purnama dan Talang Bakung. Pihaknya juga tengah mendalami para komplotan lain dari kelompok bermotor para remaja tersebut. Kita 11 anak-anak remaja yang kami amankan terkait geng motor. Untuk dua orang sudah jelas kami akan tetapkan sebagai tersangka, tersangka utama. Baik menggunakan penjata tajam maupun penganiayaan. Untuk yang lain kami masih pendalaman. Beda-beda lokasi kami amankan langsung setelah dikasih penyelidikan. Ada yang saat di TKP, saat pengejaran dan ada setelah ditangkap menyebutkan teman-teman. Dua pelaku yang menjadi tersangka akan dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Sementara sembilan lainnya masih dalam proses penyelidikan dan akan ditetapkan sebagai tersangka jika terlibat tindak pidana. Dalam tiga bulan terakhir, Satres Kempo Resta Jambi berhasil mengamankan 137 anggota geng motor yang kerap meresahkan warga kota Jambi. Ratusan orang yang diamankan tersebut didominasi anak di bawah umur. Tim Macan Satres Kempo Resta Jambi mencatat sudah ada 137 anggota geng motor yang diamankan karena kerap meresahkan masyarakat. Ratusan pelaku yang didominasi anak di bawah umur itu ditangkap dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Kasat Res Kempo Resta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan ratusan pelaku yang diamankan itu sebagian ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum karena terlibat atas kepemilikan senjata tajam dan aksi penganiayaan. Sebagian lainnya ada yang dikenakan wajib pelapor dan dikembalikan ke orang tuanya. Kompol Afrito menjelaskan dalam tiga bulan ini penyidik sudah melangkapi 13 berkas untuk diproses hukum yang mana dalam satu berkasnya terdiri dari beberapa tersangka. Terus 37 anak di bawah umur yang mana dari pelajar, dari SMA, dan SMA. Untuk yang sudah kita berkas sampai ke tahap selanjutnya sudah ada 13 berkas. Untuk pencegahan kenakalan dan tindak kriminalitas geng motor ini, biar kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah kota Jambi untuk membuat aturan hukum penindakan para pelaku. Pemirsa masalah geng motor masih terus menjadi sorotan karena telah meresahkan masyarakat. Kedepan polisi berencana pelaku geng motor yang berhasil ditangkap diberi pembinaan di Mako Primo. Pihak kepolisian terus melakukan upaya penindakan hingga penangkapan terhadap kelompok geng motor yang meresahkan di kota Jambi. Kasat Respien Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaru, menjelaskan selain melakukan patroli setiap malamnya, kali ini pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota Jambi dan pihak terkait. Untuk menggodoh aturan penanganan pelaku anak yang terlibat geng motor. Kedepan pihaknya akan melakukan pembatasan jam malam di kota Jambi. Dalam kegiatan ini, para kelompok geng motor yang terjaring petugas akan diamankan kemudian dilakukan pembinaan secara terpusat di Mako Primo selama satu bulan. Perkoordinasi selama Pemda, jadi aturannya sedang digodok untuk payung hukumnya. Segera nanti akan dirias kembali. Tapi untuk sebagai inti-intinya, ke depan untuk pelaku anak geng motor ini akan dibatasi jam malamnya. Dan jika sudah menegi jam malam akan ada penindakan dan pembinaan yang akan dilakukan terpusat di Primo. Maraknya kasus geng motor di kota Jambi saat ini menjadi salah satu pusat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Untuk meminta agar dinas terkait dan masyarakat serta RT untuk menertibkan anak-anak yang keluar pada saat jam malam. Meningkatnya kasus geng motor belakangan ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Untuk meminta agar dinas terkait segera mengambil sikap dalam menertibkan anak-anak yang keluar pada saat tengah malam. Anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi bersama Polresta Jambi harus bisa bersinergi dalam menertibkan anak-anak yang keluar pada saat tengah malam ini. Ketua fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi tersebut juga menertibkan bahwa dari hasil keterangan yang didapat di dinas terkait, kebanyakan kasus geng motor yang ditangkap di Kota Jambi merupakan anak-anak di luar Kota Jambi. Dirinya juga berharap agar pemerintah kabupaten dalam hal ini dapat juga terlibat dalam menertibkan anak-anak yang berada di perbatasan dengan Kota Jambi. Ya, mengenai geng motor, sebenarnya Sablo PP, Dena Sosial, kemudian dari Poltabas ya, Kota Resta, sudah mengadakan rajian secara rutin operasi malam. Namun kan itu tidak dilakukan setiap malam dan itu dilakukan di malam-malam minggu atau di malam libur. Nah, kita juga tidak bisa juga dari ngarapkan dari mereka. Pemerintah juga berharap juga kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengendalikan anak-anaknya yang keluar rumah. Artinya, jam keluar rumah itu diatur, jumlah dari rumah sendiri, dari keluarga. Nah, juga dari RT juga, misalnya di lingkungannya masih ada keramayan, anak-anak yang berkumpul, itu hendaknya ditertimkan. Pemirsa guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan jalanan atau geng motor. TNI Polri Sosialisasi Himbawan Kaptifnas Kepuluhan Warga di Kelurahan Teho. Dan informasi ini menutup berjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa lagi. TNI Polri Sosialisasi Himbawan Pencegahan Aksi Kejahatan Jalanan atau Aktivitas Geng Motor di RT 17 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis malam. Kegiatan yang turut dihadiri puluhan masyarakat ini, guna memberikan edukasi agar lebih masyarakat, waspada terhadap aksi kejahatan jalanan khususnya geng motor. Kanit Bin Mas Posek Jambi Selatan, Ibtunita mengatakan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin guna meminimalisir terjadinya aksi kejahatan jalanan atau geng motor. Selain meminta kewaspadaan terkait maraknya aksi kek motor, Ibtunita mengimbau kepada orang tua untuk membatasi aktivitas anak saat keluar pada malam hari. Sementara itu, Ketua RT 17 Gunadi mengatakan, dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, warga akan lebih waspada dan meningkatkan keamanan dengan mengaktifkan kembali kegiatan pos keamanan lingkungan. Kami selalu menghimbau agar terhindar dari aksi geng motor dengan cara tidak keluar pada malam hari. Kita upayakan kembali ke rumah sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tidak ada aktivitas lagi di luar jam tersebut. Harapan kita agar warga, masyarakat terhindar dari kegiatan atau kejahatan geng motor yang sedang marak saat ini. Kegiatan selanjutnya, kami akan melakukan kegiatan ronda malam yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh keluarga RT 17 Gunadiq. Tujuan yang dilaksanakan ronda malam ini apa? Tujuan dari pelaksanaan ronda malam ini adalah merangkau meningkatkan ketertiban kenyamanan, rasa nyaman bagi masyarakat RT 17 dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara, bagi masyarakat yang mengetahui aktivitas geng motor dapat menghubungi langsung pihak kepolisi yang terdekat dan diharapkan dengan dilakukan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya aksi kejahatan yang ditimbulkan dari geng motor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!